Pertanian Kita sangat bangga jadi petani, jadi kalau bukan kita siapa lagi yang menjadi petani. Makanya saya, kenapa terjun ke dunia pertanian, program saya adalah mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan bangsa untuk menciptakan gimana sehat-sehat itu dan benda kita harus makan. Saya, Hendra Kurnia. Saya adalah Duta Pertanian Perkotaan Provinsi DKI Jakarta. Saya adalah Ketua Kelompok Tani Rumah Tani Harmani. Dan sekarang ini saat ini kita ada di Lombok Farmhouse. Lombok Farmhouse ini adalah binaan dari Rumah Tani Harmani. Nah, awalnya adalah tempat ini adalah tempat yang kosong ya, tempat kosong, halaman kosong dan rumah kosong. Akhirnya kita berkolaborasi dengan pemilik tempat ini dijadikan pusat edwisata pertanian. Di sini ada pertanian, ada toga, ada tanaman sayuran dan ikan. Awal bertani saya sebenarnya sih sebenarnya hanya iseng-iseng. Saya hanya ingin gimana saya menciptakan mau makan sayur sehat. Jadi saya ciptakan di depan rumah, saya menanam dengan pot-pot biasa, akhirnya menanam dengan pot hidroponik. Saya taruh di depan rumah, akhirnya sebelah kanan kiri ingin juga menanam. Mencontohkan ya, mencontohkan juga akhirnya semua. Akhirnya satu ERT jadi Gang Hijau, disebutnya Gang Hijau, Gang Hijau Hidroponik atau Gang Hijau Pertanian. Akhirnya merambak ke RT sebelah, setelah RT sebelah merambak lagi ke RW sebelah. Bahkan sekarang sudah menjadi program unggulan dari Dinas Pertanian DKI, jadi program Gang Hijau. Di sini kenapa kita pilih pertanian? Karena identik di Jakarta ini adalah banyak orang-orang yang akan ingin sehat, ingin makanan yang sehat. Nah kalau kita menanam hidroponik kan kita tahu vitaminnya dari mana. Jadi kita tanam sendiri, otomatis kalau kita sudah tanam sendiri kita tahu vitamin dari mana. Jadi kita tahu akan jadi sehatnya. Rumah Tani ini awalnya memang hanya menyediakan sayuran ya, tadi untuk konsumsi sendiri. Akhirnya kita jual. Dan juga akhirnya rumah Tani ini meniakan juga pupuk dan bibit. Bahkan rak-rak hidroponiknya pun kita bisa menyiapkan dari yang berapa lubang dibutuhkan. Bahkan juga rumah Tani Harmani membuat satu program yang namanya kalau memang masyarakat membutuhkan greenhouse yang skala internasional atau skala bagus gitu ya. Itu bisa juga kita bikin. Kita sudah punya beberapa contoh greenhouse. Dari yang mini sampai yang skala industri. Kalau yang rumahan ya sekitar-sekitar 5 jutaan juga bisa masuk ya. Tapi kalau misalkan sampai yang besar skala industri bisa sampai miliaran juga sih. Kenapa hidroponik? Pertama hidroponik gampang, mudah. Terus kedua, dimana aja bisa. Dia tidak memerlukan lahan. Dia hanya membutuhkan seperti botol-botol atau paralon itu bisa dilakukan di depan rumah atau di atap rumah. Itu gampang sekali. Jadi tidak perlu menggunakan lahan luas. Jadi konsep kita adalah konsep pertanian perkotaan. Jadi biasanya kalau yang konsep biasa adalah membutuhkan lahan luas. Konsepnya adalah berdasarkan ruang. Jadi ruang apapun kita bisa manfaat untuk bertani. Sebenarnya sama aja gimana caranya kita memanfaatkan kayak gini. Kalau di konvensional kan berarti kan kita harus menaruh pupuk ya. Kita harus tahu misalkan satu pot ukuran berapa senti pupuknya harus berapa. Kalau di hidroponik juga sama. Jadi kebutuhan air itu nanti akan diukur. Diukur dengan satuan PPM dengan alat TDS dan juga kita ukur PH-nya. PH-nya berapa yang dibutuhkan. Biasanya kan kalau PH 5-7 ya kalau di PH. Kalau PPM tergantung dari jenis tanamannya. Misalkan kangkung kebutuhan PPM-nya sampai 1400. Terus kalau misalkan selada hanya 800. Jadi kita harus tahu juga nih tahu tahapannya biar semuanya maksimal. Dan harus ingat hidroponik itu bukannya organik. Hidroponik itu adalah sayur sehat. Mendekati organik. Kenapa dibilang sayur sehat? Karena semua vitaminnya diukur. Di sini ada tanaman hidroponik. Ada yang konvensional ya pakai potisasi. Ada tanaman toga. Dan juga ada tanaman permintaan dari wilayah. Banyak juga tanaman hias. Dan juga ada perikanan. Di sini ada perikanan untuk ikan konsumsi. Kita ada dua kolam besar di sini. Jadi kalau memang di hidroponik memang banyak kendalanya. Ya itu adalah pertama di hidroponik kita butuh adalah sinar matahari memang. Nah kalau dalam musim hujan gini ya kita harus antisipasi sih biasanya. Jangan sampai tanaman tersebut terlalu banyak kena air hujan. Karena kalau terlalu banyak kena air hujan nanti posisi nutrisinya akan tercampur air hujan. Nah diusahakan jangan sampai tercampur air hujan. Kedua ya kita siasati. Kita tutup atau gimana jangan sampai air hujan itu berlebih. Dan kedua hama berikutnya biasanya kalau musim hujan banyak kupu-kupu ya. Jadi nanti akan timbul ulat. Kita harus setiap hari kita lihat kita kontrol. Dan biasanya kalau pakai untuk memang ada ulatnya. Kita harus basmi dengan pesticida nabati. Tidak boleh pakai pesticida kimia. Rumah Tani Harmani ini awalnya memang di hidroponik. Di hidroponik awalnya. Lalu gimana kita menciptakan pupuk karena kebutuhan ya. Kebutuhan pupuk. Setelah kebutuhan pupuk kita menciptakan lagi kebutuhan pakan ternak. Contohnya kebakan unggas, kebakan ikan segala macam. Gimana menciptakan pakan ikan alternatif yang bermutu tinggi. Contohnya kita membudayakan juga yang namanya magot BSF untuk pakan ternaknya. Seperti itu. Jadi banyak nih, banyak versi di rumah Tani Harmani. Biasanya kita punya schedule nih. Kita punya schedule. Setiap bulan ada pelatihan. Tentara hidroponik, tanaman konvensional, bahkan tentang pembuatan pupuk. Dan juga pakan alternatif. Nah, karena sekarang lagi pandemik. Biasanya kita lewat Zoom sih. Ya, pelatihannya awalnya memang sekitar wilayah. Sekarang bahkan sudah seluruh Indonesia. Bahkan kita satu punya program dengan Ice Check Internasional. Bahwa kita setiap pertukaran pelajar mahasiswa dunia, belajar di rumah Tani Harmani. Untuk belajar hidroponik, bahkan untuk pupuk dan segala macam. Tahunya mereka tuh, kita kan biasanya di sosial media ya. Kita ada IG-nya, ada Facebook, ada macam-macam, ada Twitter. Jadi kita lengkap nih. Ada YouTube channel-nya juga ada. Ya, dari sosmed tersebut, mereka berkolobrusi dengan PMDA. Akhirnya keluar satu nama. Biasanya karena kita lengkap ya. Jadi mereka mengarahkan ke kita. Pasarannya untuk warga sekitar ya, sama rekan-rekan sekitar sini aja. Tapi selama Covid ini, kita kebanyakan 50% kita bagi-bagi nih untuk hasil panennya. Kan binaan kita banyak nih. Kadang-kadang kita ada permintaan juga di pasar. Jadi kita kelompokin nih, misalkan pasar mintanya Pek Choy. Misalkan kebutuhan Pek Choy-nya 10 kg. Di binaan kita A cuma ada 3 kg. Kita gabung dengan binaan B, binaan C. Gimana caranya untuk jadi 10 kg, kita tarik ke pasar. Yang kerjasama kita banyak ke pasar-pasar tradisional sih banyak ya. Terus kalau untuk yang ke supermarket memang belum. Tapi untuk ke warga-warga sekitar yang beli langsung dari teman-teman kita atau tetangga-tetangga itu banyak sekali. Dan juga banyak yang kita, kan kita ada di sosmed ya. Ada Rumah Tani Harmony, ada Lombok Farmhouse. Banyak yang langsung beli online. Beli online langsung kita kirim. Untuk Jakarta free ongkir. Omset, kalau kita memang jual pure ya. Kalau kita memang jual pure, kalau misalkan kita menanam satu sawi ya. Kalau di hidroponik satu sawi itu, berat-beratnya sawi Samhong itu bisa sampai 500 sampai 800 gram. Kalau kita hitung per gramnya aja kan, biasanya 500 gram itu kurang lebih 20 ribuan. Nah kalau satu rak ada 100 pohon, bisa dihitung lah. Jadi 20 ribu kali 100. Nah itulah, omsetnya cukup lumayan besar sih. Dan ini sebenarnya urban farming di perkota ini cukup menjanjikan untuk nambah penghasilan. Waktu awal saya pribadi itu adalah benar-benar kita pure adalah kocek sendiri. Jadi tidak ada bantuan apa-apa. Akhirnya bekerja sama dengan dinas KPKP. Dinas pertanian ya, dengan dinas pertanian wilayah. Akhirnya ada separoh disupport oleh mereka. Tapi kalau untuk di Lombok Farmhouse ini, pure bahwa kita masih mandiri sih sebenarnya. Pernah sekali dapat kiriman bantuan bibit ikan dari dinas pertanian. Kalau kita kerja sama-sama mereka, pasti mereka support sih. Pemerintah pasti support. Pertanian itu adalah suatu kebutuhan. Suatu kebutuhan manusia yang setiap hari pasti kita makan. Nah kalau kita makan sembarangan, pasti kita tidak ada sehat. Justru itu kita harus sehat gimana caranya menciptakan sayur sehat. Nah kita ciptakanlah bahwa kita bisa nanam sendiri dengan sayur sehat ini. Untuk pemerintah kalau bisa kita tetap berkolaborasi dengan masyarakat. Agar kita bisa memajukan pertanian khususnya di DKI Jakarta ini. Contohnya kita harus terjun langsung dan memelajari. Melajari, membina, membimbing sampai mereka benar-benar pintar gimana caranya bertani yang baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih wellbeing. Terima kasih dilоровasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih.